hai oke para suhu bertemu kembali di hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat ya edisi kali ini kami kedatangan televisi seperti ini gambarnya ini gambarnya double ya gambar double ini tipenya PLD32D900 gambar seperti ini tidak enak ya kalau dipandang atau dilihat modem-modem ini bisa diperbaiki oke sebelum ke video berikutnya yang belum subscribe di bawah ya segera subscribe karena subscribe itu gratis Oke langsung saja setelah pengaruh terlebih dahulu tentang kan bisa diperbaiki bingung asus tv seperti ini Hai ini teman ya setelah kita bongkar ini PSU nya juga normal biasanya gambar bergetar dan berbayang-bayang itu disebabkan oleh take-on dan panel LCD nya ya oke setelah kita analisa di voltase voltase di take-on nya hasilnya bagus dan masih normal ini seperti ini langkah selanjutnya tidak ada jalan lainnya kecuali memotong memotong sebagian jalur ya memotong sebagian jalur untuk kasus tv seperti ini yaitu jalur k-c-c-c k-c 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 k. PRD2 tiga jalur ini 1 2 3 ini dipotong ya coba Kita potong moga-moga hasilnya normal ya kasus seperti ini sering terjadi ya di TV LED polytron seperti ini ya tidak di polytron saja yang merek-merek lainnya juga seperti ini kadang kasusnya ya oke langsung saja kita lakukan pemotongan jalurnya kita zoom terlebih dahulu agar teman-teman tahu untuk yang mana yang dipotong seperti ini kita zoom kita perik dulu ya bagian mana yang mau dipotong agar kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita kelihatan kalau belum kelihatan kita zoom lagi seperti ini kita zoom lagi ya kalau belum kelihatan jalur ini ya ini sini putus semua ya jalur sini putus semua harus diputus ya ini karena kerusakan ini pada panelnya oke langsung saja kita lakukan pemotongan selamat menikmati 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 kita potong selamat menikmati 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 selamat menikmati